Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film Kali ini Mimin tidak dulu membahas alur cerita film ya Mimin akan QNA dulu dengan para teman film dimanapun kalian berada Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada para teman film semuanya Atas supportnya selama ini terhadap channel teman film Mimin gak nyangka sekali kalau ternyata channel teman film ini bisa mencapai 100 ribu subscriber Bahkan sekarang lebih dari itu Dan sekarang Mimin akan penuhi sedikit keinginan para teman film semuanya Yang ingin sekali tahu identitas diri Mimin alias Karena Kavur ini Tapi janji ya setelah tahu penampakan Mimin yang sebenarnya kalian jangan pada kabur Sebelum bacakan komentar yang terpilih Mimin perkenalkan nama asli Mimin dulu ya Yaitu Ria Seorang ibu rumah tangga yang mencari peruntungan di dunia peryoutuban Dengan membawakan alur cerita film yang sekarang masih khusus film India Nah ini dia penampakannya Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film Channelnya orang yang suka nonton film tapi kesempat nonton berjam-jam Dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja Ya tepat sekali disini tempatnya Nah sekarang kalian sudah tahu kan penampakan Mimin Karena Kavur ini Oke kita masuk ke pertanyaan pertama dari akun Youtube Hen Hen Bunti Aku mah badenaros yuswasabaraha jeng atas gaduh cengceman teacan Artinya umurnya berapa dan udah punya pasangan belum? Terima kasih ya teh Hen Hen atas pertanyaannya dan sekarang Mimin akan jawab Mimin kelahiran tahun 1989 Ya mungkin kalian bisa hitung sendiri berapa umur Mimin sekarang Dan Alhamdulillah Mimin sudah punya suami dan juga dua orang anak Nah lanjut ke pertanyaan kedua dari akun Youtube Srimai Hastuti Apa motivasi Teteh buat channel ini? Kenapa tentang film India semua? Terima kasih ya teh Sri Dan sekarang Mimin akan jawab Motivasi Mimin buat channel ini adalah karena ingin mendapatkan penghasilan Semua teman film pasti ngertikan Apalagi di masa-masa pandemi ini Banyak orang terutama Mimin yang mikir-mikir ingin bantu suami Yang akhirnya suami mendukung Dan Alhamdulillah terbentuklah channel teman film ini Awalnya sebelum channel teman film Mimin punya channel yang lain Tapi ya begitulah Channel ini yang ternyata berkembang dengan baik berkat penonton teman film semuanya Dan kenapa tentang film India? Ya karena dari kecil Mimin suka film India Walaupun gak banyak tahu tentang aktor dan aktrisnya Tapi apapun filmnya pasti Mimin tonton Entah itu aktor terkenal atau bukan Saking sukanya sama film India Nah sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga Dari akun Riki Sukaca Mimin orang mana sih? Dan alasan Mimin buat Youtube itu apa? Dan inspirasi siapa Mimin buat Youtube ini? Oke terima kasih Kak Riki atas pertanyaannya Dan sekarang Mimin akan jawab Kalian pasti sudah banyak yang tahu kan Kalau logat yang selalu Mimin bawakan sudah tak diragukan lagi Kalau Mimin asli Sunda Tinggal di daerah Bandung sekitar Cimahi Batu Jajar Alasan Mimin buat Youtube tadi sudah dibahas Karena tahu kalau Youtube bisa menghasilkan pundi-pundi Yang akhirnya Mimin buat Youtube dan Alhamdulillah bisa seperti ini Dan inspirasi siapa? Nah ini yang harus wajib Mimin jawab Bukan Bang Jeder ataupun Bang Gelos saat itu Tapi mereka pun termasuk salah satunya Tapi yang pertama menjadi inspirasi Mimin adalah channel Simpang Film Sebelum punya channel alur film ini Mimin suka nonton alur cerita Simpang Film Dan setahu Mimin baru beliau yang bawakan alur film India Yang pengisi suaranya perempuan Jujur ya Mimin suka dengan pembawaannya Karena sepertinya beliau orang yang percaya diri Nah terlintaslah di pikiran Mimin Boleh ah coba bikin alur film seperti ini Karena Mimin hobi nonton Dan apa salahnya sih Mimin bikin spoiler film India Seperti Simpang Film Malah Mimin suka loh promosi di komentar channel Simpang Film Dan mengajak penontonnya untuk lihat-lihat video di channel teman film Yang awalnya video pertama, kedua, dan ketiga Sampai yang kelima pun banyak sekali hujatan dan hinaan di kolom komentar Tapi Mimin anggap itu sebagai penyemangat Dan gara-gara mereka fans yang tertunda itu Sedikit demi sedikit Mimin terus semangat Memperbaiki kekurangan dalam pembawaan Mimin Nah itulah ceritanya ya Kalau penonton teman film semua ingin tahu Dan kita lanjut ke pertanyaan keempat Dari akun Youtube Playboy Gaming Assalamualaikum Mimin Mau nanya apa benar ini suara orang atau editan Dan kalau benar gimana sih caranya sampai Mimin paham sekali dengan filmnya? Terima kasih ya untuk Playboy Gaming tentang pertanyaannya Ini menarik sekali Suara Mimin ini asli orang Bukan editan Ini asli suara Mimin sendiri Dan wajarlah ya kalau cuma edit diperkecil dan diperbesar suaranya Tapi jujur Mimin gak pernah edit suara dari dulu Dari yang masih terdengar mengesalkan sampai sekarang dirindukan oleh kalian semua Cece Mimin teman film pede banget sih Gimana sih caranya sampai Mimin paham? Ya kan semua pembawa alur cerita film pastinya nonton dulu kan? Nah itu juga yang Mimin lakukan Malah kalau belum mengerti Mimin nonton sampai 2 kali Agar lebih paham dan mudah untuk menceritakannya lagi kepada kalian semua Oke cukup dan kita masuk ke pertanyaan kelima Dari akun Youtube Torcik12Official Mau nanya nih Mimin dari mana sih Mimin kepikiran membuat channel ini Yang membahas alur cerita film Dan apakah sulit membuat konten ini? Dan jika iya apakah kesulitannya? Oke terima kasih katolcik pertanyaannya Mimin kepikiran buat konten alur cerita film Karena konten seperti ini banyak diminati Tau kan Youtube mempunyai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah konten ini cocok sekali untuk mendapatkan persyaratan itu Itu sih menurut Mimin ya Gak tau menurut kalian bagaimana Tapi dengan catatan ambil videonya di setiap scene Jangan banyak-banyak biar gak terkena copyright Apakah sulit membuat konten ini? Dan bila sulit, apa kesulitannya? Awalnya sih sulit banget ya Dulu satu video seminggu baru kelar Karena Mimin masih belajar saat itu Dan kesulitan yang lainnya yaitu pas bikin narasi Karena merangkai kata-kata untuk disampaikan ke penonton harus hati-hati Agar tidak menyinggung satu sama lain Terima kasih ya katolcik pertanyaannya Kita masuk ke pertanyaan ke-6 Dari akun Youtube atas nama Desi Wah ini banyak sekali ya pertanyaannya Tapi gak apa-apalah Bagus malah Mewakili pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan teman film semuanya Waalaikumsalam Mau tanya nih Mimin buat alur cerita film ini Ngeditnya pake aplikasi apa sih? Pake HP atau laptop? Rekam suaranya pake mikrofon apa? Mimin punya kru atau kerjain sendiri? Dan selama aku ngikutin Mimin dari ratusan subreker Yang masih komentarnya hujatan dan hinaan Apakah Mimin sempat down? Dan bagaimana Mimin menanggapinya? Maaf Mimin kebanyakan nanya Dijawab ya Mimin Oke terima kasih kadesi pertanyaannya Mimin ngedit pake aplikasi sejuta umat Yaitu Kine Master Pro Mimin ngedit cuma pake HP HPnya merek Asus Lupa Asus berapa ya Yang pasti RAMnya 3x32 Terus rekam suara gak pernah pake mikrofon Mimin rekam aja dengan wajah menghadap ke HP Dan alhamdulillah Mimin belum punya kru Mimin kerjain sendiri semuanya Maka dari itu Mimin mohon maaf ya Bila gak bisa nurutin permintaan kalian semua Untuk upload tiap hari Paling cepat 3 hari sekali Karena 1 hari nonton 1 hari nulis narasi plus rekam suara Dan 1 hari lagi ngedit plus nge-upload video Dan walaupun begitu Mimin selalu terlebih dahulu mementingkan keluarga Dari masak, beres-beres rumah Cuci-cuci, ngurus suami dan anak-anak Tapi asli loh, gak pernah ada rasa lelah dibalik semua itu Malah Mimin bersyukur sekali Bisa mengemban kewajiban Dan menyatukannya dengan hobi nonton Dan menyalurkannya juga ke Youtube Lalu bagaimana Mimin menanggapi hujatan para komentator Dan apa itu membuat Mimin down? Jujur ya, awal-awalnya Mimin sempat down Dan gak mau bikin konten lagi Ataupun ngedit lagi Tetapi komentator penghujat dan penghina Tak seberapa dibanding komentator yang saat itu Banyak kasih saran dan support Mimin Yang akhirnya Mimin anggap semua hujatan mereka Dan hinaan mereka sebagai pujian untuk Mimin Maka dari itu kalian yang suka Lihat komentar-komentar Mimin Terus ada yang hujat Mimin Mimin jawab Terima kasih kakak pujiannya Nah itulah tanggapan Mimin Soalnya Mimin mikir Orang gitu kok diladenin Itu kan jauh lebih baik, betul tidak? Dan kita masuk ke pertanyaan ketujuh Dari akun Youtube atas nama Sana Wah selamat ya kak Min Mau tanya dong Min Kenapa kefikiran menamai channelnya dengan nama teman film Dan mengapa semua aktor Mimin akui sebagai kerabat Mimin? Jawab ya Min, penasaran? Oke Sana, terima kasih atas pertanyaannya Gak tau ya, terlintas saja gitu di pikiran Mimin Bagus nih nama teman film Dan yakin aja sih nama ini akan terkenal Dan mudah diingat Ya alhamdulillah Mimin syukuri ini menjadi kenyataan Lalu kenapa aktor dan aktrisnya Mimin akui kerabat? Jujur ya Mimin bukan keturunan orang India Punya darah India pun tidak Sebetulnya pas di alur film Kartik Kaling Kartik Dan alur film Teen Awal mula Mimin menyebutkan aktornya kerabat Mimin Dan alhamdulillah respon penonton teman film semuanya pada suka saat itu Dan terus menunggu video Mimin yang bukan penasaran sama filmnya Tapi penasaran sama aktornya Yang akan disebut siapa lagi sih ini aktornya sama si Mimin TF? Hayo pada ngaku, pastikan kalian pada gitu Yang akhirnya Mimin lanjutkan Dan sekarang menjadikan ciri khas teman film Yang banyak saudara dari negeri India Dan terkadang sekarang membuat Mimin kewalahan Karena bingung harus sebut apa lagi nih Jika aktornya baru Aduh Mimin jadi bingung asli Jadinya Mimin ngacapruk menyebutkannya Tapi gak apa-apa ya kan Asal kalian terhibur Nah itulah yang bisa Mimin sampaikan kepada kalian semua Mohon maaf ya Bila ada kekurangan dan ketidaknyamanan selama ini Dalam membawakan alur cerita film Khususnya film India Dan maaf sekali Mimin gak bisa bacakan satu persatu pertanyaan kalian semua Intinya Mimin berterima kasih sekali kepada kalian semua Yang sudah support channel teman film sampai sekarang ini Dan Mimin harap kalian semua gak bosan mendengarkan ocehan Mimin ini Dan selamat untuk komentar yang beruntung Yang Mimin bacakan dalam QNA ini Semoga hadiah kecil yang Mimin berikan bermanfaat bagi kalian yang beruntung Oke teman film itulah kisah cerita dari admin teman film Like jika suka ya Bye bye